Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke langsung saja kali ini saya kedatangan Xiaomi Redmi 5 Plus Datang dalam keadaan tidak ada sinyal ini teman-teman Jadi langsung kita akan coba cek ya Redmi 5 Plus Kita tengok untuk keseluruhan spesifikasi Ini untuk versi pita basis Ada keterangan terisi ya Untuk email juga aman Jadi untuk email aman versi pita basis aman Berarti bisa dipastikan Untuk bagian software saya rasa tidak ada masalah Redmi 5 Plus datang dalam keadaan tidak ada sinyal Oke lanjut kita akan coba masukkan kartu SIM yang aktif Oke telpon urgent saja ya Tidak ada layanan Benar ini berarti memang tidak ada layanan Dan kita sudah coba cek untuk versi pita basis dan email terisi Kita masuk ke kartu SIM dan jaringan seluler Untuk kartu 3 dan kita cek untuk tipe jaringan prioritas Ya ini ada untuk prioritas LTE nya Lanjut kita akan cek untuk tipe jaringannya ini manual ya Untuk pencariannya manual tidak kita dapati teman-teman Jadi kalau seperti ini biasanya saya langsung fokus di bagian hardware ya teman-teman Apakah yang menyebabkan handphone Redmi 5 Plus ini tidak ada sinyal Dan setelah kita cek untuk versi pita basis serta email aman Biasanya kalau kita cek untuk jaringan manual tidak kita dapati Saya langsung lari di bagian ICWTR ya teman-teman Dengan sebagai catatan Qualcomm untuk chipsetnya Jadi lanjut kita akan coba bongkar handphone nya Oke ini ternyata handphone belum pernah terbongkar ya teman-teman Masih ada apa itu? Sekel ya di bagian cover ini setelah kita buka ini Ternyata sekel masih utuh Berarti bisa dipastikan handphone memang belum pernah terbongkar Oke lanjut kita akan coba untuk bongkar mesinnya Kita akan fokus di bagian penguat akhir di bagian ICWTR nya Kita akan coba percepat Kita lepaskan semua kameranya dulu Jadi lebih amannya kita akan coba untuk lepaskan image juga Ini untuk bagian penguat akhir ya Untuk bagian sinyal itu bagian blok ini Kita coba singkirkan dulu untuk sticker email nya Setelah ini kita akan bongkar pelindung kaleng di bagian penguat akhir ini Dan kita akan fokus di bagian ICWTR teman-teman Untuk seri nya itu WTR 2965 ya Sering sekali digunakan di handphone berchipset Qualcomm Entah itu Xiaomi, Samsung, Oppo atau yang lain Jadi seringnya seri ICWTR ini ngadat ya WTR 2965 untuk chipset Qualcomm Oke lanjut kita akan bongkar pelindung kaleng ini ya Kita akan fokuskan di bagian IC setelah ini terangkat Untuk letak permasalahan ada di bagian ini ya ICWTR 2965 Dengan titik IC nya itu di kiri bawah Jadi teman-teman bisa untuk Menggantikan ICWTR 2965 ini Dan kita akan coba untuk Angkat dulu IC yang bermasalah ini Kita bersihkan Sisa-sisa timah di PCB nya Ini saya gantikan dengan ICWTR 2965 yang baru Untuk titiknya di kiri bawah tadi Dan jangan sampai tertukar ya Ini IC yang baru Siap kita pasang Untuk glowernya Saya menggunakan Quick 850 digital Dengan setelan angin di 4 Dan heater di 340 derajat Oke lanjut kita akan coba pasang Kita cek Saya rasa ini sudah presisi Tidak miring atau Geser ya Dan setelah ini kita akan coba bersihkan Sisa-sisa fluke nya Setelahnya kita akan coba untuk Rakit ulang kembali ya Apakah dengan penggantian ICWTR 2965 ini Sinyal sudah muncul lagi Kita akan coba bersihkan Dan kita rakit ulang kembali Oke sebelum kita rangkai ulang Kita cek terlebih dahulu Apakah setelah pemasangan IC Handphone ini short atau tidaknya Kita gunakan x1 ohm ya Menggunakan multimeter analog Jarum kita tukar tidak bergerak Berarti bisa dipastikan Handphone ini tidak short Kita coba pasangkan kembali Untuk kameranya Dan setelah ini Kita cek ya teman-teman Semoga tidak ada masalah Jangan lupa untuk kabel antena kita pasangkan Kita coba tanpa penutup belakang dulu Dan setelah ini kita masukkan Kartu SIM yang aktif Lanjut nanti kita akan cek Apakah sinyal bisa keluar Ataukah masih tetap Atau sama saja Kita tunggu handphone hingga sampai ke menu Oke ini tidak ada lanyanan Indosat Oredo sudah muncul Ya ini berarti mantap Apakah bisa untuk paket datanya aktif Saya coba charger terlebih dahulu Karena ini baterainya sudah Hampir kehabisan ya Ini 3% pengisian berjalan Tri dan Indosat Oredo sudah nampak ini Untuk indikator bar sinyalnya Berarti bisa dipastikan Untuk permasalahannya memang benar ya Ini teman-teman Kebanyakan permasalahan Karena tidak ada sinyal itu IC WTR 2965 Di Qualcomm itu bermasalah ya Untuk 4G-nya Datanya aktif Setelah ini kita akan coba cek Untuk panggilan layanan operator Apakah bisa terhubung Durasi panggilan sudah nampak ya Ini berarti mantap Handphone sudah normal kembali Untuk paket data sudah aktif Untuk panggilan layanan operator aktif Ini IC WTR yang bermasalah Tinggal kita rapatkan kembali Semoga tutorial kali ini bermanfaat Air kata dari kami Merapi Flasher Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh